Pengadilan yang dikendalikan militer Myanmar kembali menjatuhkan hukuman penjara kepada pemimpin terguling Aosang Suki selama 3 tahun. Tambahan hukuman ini membuat Suki harus menjalani penahanan total selama 26 tahun penjara. Dengan tahu Suki menghadapi berbagai tuduhan kasus hukum setelah adanya kudeta militer pada Februari 2021 lalu. Mulai dari hasutan dan berbagai tuduhan korupsi, hingga kepemilikan walkie-talkie secara ilegal dan melanggar pembatasan COVID-19. Tim kuasa hukumnya telah menolak kasus-kasus itu sebagai tidak masuk akal. Sedangkan kelompok hak asasi manusia dan pengamat menggambarkannya sebagai upaya untuk menyingkirkan Aosang Suki dari politik. Peraih Nobel Perdamaian 1991 ini telah membantah tuduhan terhadap dirinya dalam kasus ini. Di mana ia dituduh menerima 550 ribu dolar atau sekitar 8,4 miliar rupiah sebagai suap dari Mongwek, seorang Taipan yang dihukum karena perdagangan narkoba. Ia dituduh menerima uang tersebut pada 2019 dan 2020 dari Mongwek, dengan pembayaran terpisah diperlakukan sebagai dua pelanggaran. Mongwek sempat dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada 2008 karena perdagangan narkoba, namun dibebaskan pada 2014 di bawah pemerintahan transisi semi-dekep demokratis yang dipimpin oleh mantan Jenderal Tensei. Di bawah pemerintahan Aosang Suki, Mongwek memenangkan proyek pembangunan besar yang mencakup pembangunan rumah, restoran, rumah sakit, zona ekonomi, pelabuhan, dan zona hotel di wilayah Mandalay, tengah Myanmar. Yang dilaporkan diintegrasi oleh tentara dua minggu sehaku data tahun lalu, dan tak lama setelah itu, pada Maret 2021, televisi pemerintah yang dikendalikan militer, menyiarkan video di mana ia mengklaim telah memberikan uang tunai kepada Menteri Pemerintah untuk membantu bisnisnya. Ia mengatakan dalam videonya bahwa uang itu termasuk 100 ribu dolar, sekitar 1,5 miliar rupiah yang diberikan kepada Suki pada tahun 2018 untuk sebuah yayasan amal yang didemai menurut nama ibunya, dan 450 ribu dolar atau sekitar 6,9 miliar rupiah lainnya dalam pembayaran pada tahun 2019 dan 2020 untuk tujuan yang tidak ia lakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!